Terkait tudingan menyamar sebagai nelayan dalam kampanye Anies Baswedan, SAPE, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, memberi klarifikasi. SAPE menegaskan pekerjaannya sehari-hari memang nelayan. Pasca dialognya dengan Capres nomor urut satu Anies Baswedan dituding sebagai sandiwara, SAPE mengakui dirinya memang calon legislatif DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Namun SAPE menegaskan pekerjaannya sehari-hari adalah nelayan. Sebagai nelayan, dia menggunakan kesempatan bertemu Anies untuk menyampaikan aspirasinya. Kesempatan kami memang nelayan, jadi berpartai itu bukanlah untuk mencari uang. Karena kami anggap bahwa merpartai itu bukan pekerjaan, tetapi sumbangan layanan sosial. Jadi bedakan antara pekerjaan dengan lembaga sosial. Kampanye ini kami gunakan karena kami melihat ada kesempatan menyampaikan kepada calon presiden yang kami unggulkan, tidak memakai atribut partai karena bukanlah rana panggung kami.